Intro Kemudian diantara kriterianya suaranya lantang Jangkauan suaranya jauh Apalagi kalau sekarang terbantu dengan pengerah suara Karena kata Nabi SAW Tidaklah jin dan manusia Serta sesuatu yang ada di muka bumi ini Yang mendengar jangkauan suara adzannya Melainkan semuanya itu nanti akan menjadi saksi Kebaikan baginya di hari kiamat Jadi semua makhluk yang ada di muka bumi Termasuk pepohonan, hewan-hewan Bahkan dalam riwayat yang lain Setiap yang basah ataupun yang kering Yang mendengar suara adzannya Nah makanya dari hadis ini kata para ulama Bumi yang akan dijadikan padang masyar di akhirat Itu bumi yang sekarang ada Atau bumi yang baru Allah ciptakan Karena di surat Ibrahim disebutkan Yawmatu baddalul ardu Ghayral ardu wassamawat Wabarazulillahil wahidil kohhar Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain Lo berarti bumi yang baru dong Berdasarkan surat Ibrahim tadi Jawabannya menurut pendapat yang terkuat Bumi yang ada sekarang Itu maksudnya ayat jadi gimana? Maksudnya dimodifikasi oleh Allah Kalau bumi yang ada sekarang bulat Nanti akan didatarkan Wa idhal ardu muddat Apabila bumi didatarkan rata Gitu ya Jadi gak ada lagi gunung Gak ada lagi turunan Gak ada lagi lebah Gak ada lagi jurang Gak ada lagi pohon Gak ada tanda-tanda Iya Jadi dimodifikasi Luasnya ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa alasan mereka menguatkan pendapat ini? Alasannya Tadi Karena bumi Dengan seluruh permukaan yang ada sekarang ini Menjadi saksi bagi si muadzin Kalau bumi itu bumi yang baru Gimana mau jadi saksi? Yang namanya saksi kan dia mengetahui kejadiannya kan? Kalau bumi yang baru diciptakan Gimana dia jadi saksi? Begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Tentang Yawma izin tuhadithu akhbaraha Pada hari itu bumi akan menyampaikan berita Dia akan menjadi saksi dari apa yang kita lakukan selama di dunia ini Makanya kata para ulama diajurkan Kita kalau sholat eid Menyelisihi jalan ketika berangkat Dan ketika pulang Supaya apa? Bumi yang kita pijak semakin banyak menjadi saksi Begitu juga pendapat mengatakan diajurkannya berpindah tempat Dari sholat sunnah ke sholat yang lainnya Begitu kan? Nah yang menjadi penguat juga hadis tadi Tentang keutamaan muadzin Bahwa semua yang ada di bumi ini Yang basahnya maupun yang keringnya Jinnya maupun manusianya Akan menjadi saksi kebaikan bagi si muadzin Pada hari kiamat Iya Itu sekaligus dalil tentang keutamaan muadzin Cela kira RYAN Sensei Kira Kira